Sudah berapa lama Pak jadi pelanggan? Sudah lama, hampir 5 tahunan lah. Dimana sih Pak kualitasnya itu gitar? Bagus ya. Bapak dari mana Pak? Dari pasyakan. Ya berarti gitar ini kan tidak, istilahnya yang namanya harga kan tidak membuangin kualitas Pak ya. Berarti kualitasnya itu kan oke ya. Bisa dicoba Pak kualitasnya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gitar, elektrik, dan akustik ya. Berarti elektrik dan akustik. Betul. Dan Bapak ini bernama siapa Pak? Wartono. Bapak Wartono. Dari Desa Lo Benerlor. Lo Kebun Kopi RT12 RW03. Nah ini Pak mau sedikit berbincang-bincang nih Pak mengenai produksi rumahan yang Bapak Lola ini. Saya dengar-dengar kemarin kalau tidak salah itu salah satu televisi swasta selain gitar juga ada sepeda ya Pak ya. Terus apa lagi Pak? Ya Alhamdulillah banyak sih. Banyak. Bikin souvenir, bikin gantungan kunci, bergantung pesanan yang pasti bahannya dari kayu. Nah untuk gitar sendiri nih Pak, sudah berapa lama Bapak ya? Untuk produksi gitar, Alhamdulillah kurang lebih hampir 20 tahun lah. Wow, lama juga ya 20 tahun. Cuman karena proses juga, jadi mungkin baru beberapa tahun ini kita bisa produksi diakui oleh beberapa musisi nasional maupun lokal. Saya dengar pernah ada gitu kan musisi nasional yang sering datang ke sini. Siapa aja Pak? Kebetulan Alhamdulillah bulan-bulan kemarin itu kan dari kru Soneta ya. Soneta, wuih. Soneta pernah berkunjung, Alhamdulillah pernah berkunjung ke sini dan pernah juga pakai produk saya dari Mas Alda, The Changcuter juga pernah. Alda Changcuter, betul. Terus Alhamdulillah Mas Lanlan Noah juga pernah pakai produk saya. Berarti banyak juga ya Pak di artinya pemesan-pemesan dari kalangan artis, Papuan artis itu, pesan di sini juga banyak. Alhamdulillah ada beberapa kalau banyak sih enggak. Cuman ada beberapa mereka yang sudah percaya kepada produk kami dari Elbener. Elbener namanya ya? Elbener. Seperti ini contohnya Pak ya? Seperti ini, ini bahan mentah masih. Bahan mentah ini. Seperti ini masih bahan mentah. Terus banyak juga. Setiap hari itu atau setiap minggu itu ada ya berapa kali yang pesan itu Pak? Kita ambil bulan aja ya. Bulan. Kalau ambil bulan ya kita ambil rata-rata 2 sampai 3 pesanan. Oh lumayan banyak juga sih. Dijual berapa itu? Kesaran kalau untuk akustik itu yang paling murah itu 650. Wow, akustik yang paling murah 650. Kalau untuk elektrik itu 1.500.000. Wow. Tapi juga istilahnya kan harga tidak membaloi kualitas Pak ya. Jadi kalau umpamanya kita yang di harga yang paling rendah, kalau umpamanya di toko itu, ya lumayan mahal juga. Oh iya betul Pak. Terus dari omset sendiri Pak, apa per bulan itu sudah menghasilkan berapa juta atau gitu? Kalau untuk omset itu sebetulnya relatif ya. Relatif. Tergantung pesanan juga. Tapi Alhamdulillah untuk omset yang pasti kita sudah bisa menghidupi anak istri saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu saja. Bapak sekarang ini kan istilahnya namanya sedang dikenal oleh masyarakat interna manusia. Amin, amin, amin. Kemarin videonya itu menyebar kemana-mana. Mudah-mudahan dengan adanya liputan ini juga, istilahnya pelanggan juga semakin tahu di interna mayu bahwa ada pengerajin gitar gitu kan. Amin. Mudah-mudahan seperti itu. Dan yang sudah jadinya ada nggak Pak contohnya? Yang sudah jadi ada contohnya. Untuk gitar akustik apa elektrik? Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Dua-duanya saja. Ini bahan-bahan yang digunakan apa aja Pak? Untuk bahan-bahan yang digunakan kebetulan kita kan mengusung limbah. Oh limbah. Jadi limbah-limbah pabrik yang tidak terpakai, kita manfaatin, kita jadikan sebuah gitar elektrik maupun akustik kira-kira bisa tidak kalah kualitasnya dengan pabrikan-pabrikan yang sudah terkenal. Dan Alhamdulillah, walaupun terbuat dari bahan-bahan limbah, tapi tidak mengurangi kualitas dan kuantitas. Betul. Nah Sobat Amster TV, bagi Anda yang ingin berkunjung, ingin pesan gitar akustik dan gitar elektrik, atau juga yang pesan sepeda, bisa kemana Pak? Bisa hubungi saya di L Banner Gitar, di workshop kami di Desa Lo Benerlor, Blok Kebon Kopi RT12, RW03. Nama akun Facebooknya? Nama akun Facebooknya L Banner Gitar atau Caca L Banner. Harapan ke depan ini bagaimana Pak? Harapan saya pribadi untuk dinas-dinas terkait, tolonglah perhatikan kami untuk kelas-kelas pengrajin agar diperhatikan, karena mungkin ini salah satu, cuman mungkin saya sebagai salah satu, dari salah satu beberapa teman-teman yang lain yang mungkin masih tidak terekspos. Mungkin salah satunya saya, gitu. Jadi untuk dinas-dinas terkait atau dari pihak pemerintah, tolong perhatikan kami. Ya, berarti harus ditata lagi, apa ya, untuk pemerintah dinas terkait. Semoga dengar, ini keluhan para pelaku usaha yang masih belum dikenal oleh masyarakat, dan belum istilahnya memiliki tempat usaha juga, agar dimudahkan, gitu, seperti itu. Proses perizinannya, terus permodalannya, dan lain sebagainya. Ya, mohon dibantu untuk pemerintah dinas terkait, apabila mendengar video ini. Pak, itu saja Pak, mungkin barangkali percakapan kita. Terima kasih banyak, Pak, ada sewaktunya. Mohon maaf, apabila kedatangan kita ini mengganggu, Pak. Semoga usahanya lancar, Pak, ya. Amin. Ya, terima kasih, Pak. Oke, ya, seperti itu Sebut Amsort TV kunjungan saya kali ini ke Desa Lobenerlor, pelaku usaha L. Banner, pengrajin kitab akustik, dan sepeda kayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.